Group Band Metal Capsule menjadi salah satu group band yang sangat konsisten dengan lirik-lirik lagu penuh kebencian di dalam lagu-lagunya. Vokalis Capsule Danir mengaku lirik dalam berbagai lagu yang diciptakannya bersama kawan-kawannya juga penuh dengan kegelapan. Lagu-lagu Capsule juga penuh dengan kemuakan dan kecemasan yang sangat kuat di dalamnya. Hal itu sudah diakui sendiri oleh Daniel ketika dimintai pencapatnya tentang lagu-lagu Capsule. Daniel mencobokkan album Capsule yang pertama yang berjudul Omega Lipico. Album yang dilunturkan oleh Capsule pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 itu mengangkat kisah tentang apokaliptik setelah kumpulnya tirani. Daniel juga menyebut lirik lagu di dalam album Capsule itu juga berkisah tentang peradaban baru yang dimulai dari dunia yang sedang-sekarang. Daniel menyebut lagu-lagu yang diciptakannya tidak ada yang terang sama sekali. Salah satu vokalis terbaik di genere musik metal itu mempunyai alasan yang sangat kuat, sehingga memutuskan mengangkat kisah-kisah yang penuh kegelapan, kemuakan, kebencian, dan kecemasan. Vokalis Capsule itu mengaku makin banyak menemui sifat megalomaninya karena post-power syndrome di era modern seperti sekarang ini. Daniel juga mengakui, mema seperti resoreksi diri menjadi sebuah unit yang tutup di dalam album Capsule yang berjudul Omega Lipicum. Daniel juga mencontohkan sifat most-power syndrome yang banyak ditemuinya sekarang ini. D antaranya adalah tendensi bunuh diri sebagai gaya hidup dan transisi metropolis sebagai nekropolis. Daniel juga menyebut saat ini ada kenyataan bahwa fakta di dunia nyata semakin surreal, sehingga dekadensi asrat kebendaan di era digital. Lagu-lagu yang diangkat Capsule sekilas memang sangat mirip dengan dance squad. Hal itu tidak bisa dibantah lagi karena para personil Capsule adalah mantan anggota dance squad. Bahkan ada yang menganggap Capsule adalah dance squad perjuangan. Capsule pun dianggap mempunyai rivalitas yang sangat tinggi dengan dance squad di industri musik Indonesia. Nah, kalau menurut pandangan kalian, apakah lagu Capsule memang mempunyai lirik yang sangat gelap di dalamnya? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel youtube Capsule Music agar ketepannya kualitasnya semakin bagus lagi ya. Terima kasih telah menonton!